Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'd Sahabat Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur, bersyukur, dan bersyukur Atas semua nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita sekeluarga Mari bersama-sama mengucapkan alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin La insyakartum la azidannakum Barang siapa bersyukur kepadaku Nisaya akan kutambah ni'mat kepadamu Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang ahli bersyukur Dan orang-orang yang senantiasa ditambah ni'matnya oleh Allah SWT Amin Allahumma amin Sahabat mari kita lanjutkan dengan membaca sulawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Rasul yang memiliki syafaatul utmah Yang senantiasa kita rindukan syafaatnya bidunia wal akhirah Tentunya dengan rida dari Allah SWT Amin Allahumma amin Mari kita bersulawat Allahumma salli ala sayyitina muhammad Wa asagili al-dalimin fi al-dalimin Wa akhari janamim baylihim salimin Wa ala alihi wa sohbihi ajamain Sahabat yang dimuliakan Allah Semoga salawat salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Amin Allahumma amin Mudah-mudahan dengan kita mencintai Rasulullah Allah SWT berkenan untuk mengampuni semua dosa-dosa kita Melancarkan semua rezeki kita Memberikan kehidupan yang baik dan ketentraman dalam keluarganya Menerima semua amal ibadah yang kita lakukan Serta memberikan solusi dari setiap masalah yang sedang kita hadapi Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan cahaya iman Cahaya Islam Cahaya ihsan Dan senantiasa dibimbing untuk menjadi orang yang beriman bertakwa Dan juga rajin dalam beribadah kepadamu Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan Allah Pada malam hari ini saya ingin mengajak kepada semua sahabat Yang barangkali hari ini sudah mengantuk Sudah mau tidur Untuk menyempatkan dulu Baca tiga kali sebelum tidur Insya Allah doa taubat naswa ini Bisa menjadi wasilah untuk memohon ampunan diri kita Memohon ampunan untuk orang tua kita Dan memohonkan ampunan untuk semua orang yang beriman Sahabat yang dimuliakan Allah Doanya terdapat pada Al-Quran pada surat Ibrahim ayat 14 ya Disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firmanah Dalam firmanah Ya Tuhan kami ampunilah aku, kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan atau dalam artian adalah hari kiamat sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sempatkanlah membaca dua ini sebelum kita tidur pada malam hari ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan mengampuni semua dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan sedang akhir balik sampai sekarang yang tentunya jumlahnya sudah banyak sekali dan tidak terbilang serta tidak bisa dihitung karena saking banyaknya doa ini juga merupakan doa untuk memohonkan ampunan bagi orang tua kita yaitu ibu dan bapak kita jadi dengan membaca doa ini maka kita juga telah mendoakan orang tua kita untuk diampuni dosa-dosanya kemudian doa ini juga merupakan doa untuk mendoakan memohonkan ampunan untuk semua orang-orang yang beriman jadi anda bisa bayangkan berapa jumlah orang beriman kan jumlahnya banyak sekali ini semuanya kita doakan jadi kalau kita mendoakan orang yang beriman maka jumlahnya sudah tidak terhitung nah sahabat yang dimuliakan Allah mari kita membaca doanya bersama-sama ya Tuhan kami ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat sahabat yang dimuliakan Allah dengan kita senantiasa bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita beristifat memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah yang maha pengampun mengampuni semua dosa-dosa kita merontokkan semua kesalahan kita dan mudah-mudahan kita diberikan tempat yang baik baik di dunia maupun di akhirat semoga kita dilancarkan rezekinya semoga kita diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi mudah-mudahan kita diberikan hidayah untuk diterima semua amal ibadah dan amal kebajikan yang kita lakukan mudah-mudahan kepada sahabat yang punya hutang semoga bisa lunas dan kepada semua sahabat semoga senantiasa diberikan cahaya iman islam, ishan diberikan ketetapan dalam iman diberikan kerajinan dalam beribadah menjadi orang yang bertakwa dan senantiasa mengharap beridahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan baginda Rasulullah s.a.w. untuk diberikan sahabat sahabat yang dimuliakan Allah doa ini sangat singkat doa ini sangat pendek oleh karena itu luangkanlah ya untuk membacanya sekarang bersama-sama mari kita akan membaca bersama-sama diawali dengan membaca basmalah terlebih dahulu kemudian kita membaca doanya sebanyak tiga kali kemudian kita akhiri dengan membaca kalimat tahmid atau kalimat gantalah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridui doa yang kita panjatkan bersama-sama amin Allahumma amin Bismillahirrohmanirrohim Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin yaumayakumul khisab Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin yaumayakumul khisab ya Tuhan kami ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat Alhamdulillahirrohim amin semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita merindui doa kita dan mengijabah apa yang menjadi doa atau hajat kita amin Allahumma amin sahabat yang dimuliakan Allah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video ini saya senantiasa mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat subscriber dimanapun anda berada baik di Indonesia maupun di mancanegara kami ucapkan jazakumullahu khairan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasmu dengan kebaikan-kebaikan yang sedang engkau butuhkan apakah itu rizkinya apakah itu kesulitan mau dibereskan dan sebagainya maka semua kebutuhan yang sedang menjadi hajat semoga dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin sahabat yang dimuliakan Allah mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga umat saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilapan dalam mengantarkan video ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!